Akbar Hamdadi, petani cabai di doson Cilengkong, desa Neglasari, kejamutan Banjar, kota Banjar, Jawa Barat, mengalami gagal panen kegara serangan hama warang. Petani cabai dengan luas lahan garapan 1 hektare tersebut pun berpotensi rugi hingga ratusan juta rupiah. Tanaman cabai miliknya hampir sebagian besar tidak bisa dipanen. Akbar mengatakan luas lahan pertanian tanaman cabai keriting yang seharusnya memasuki panen pada bulan ini mencapai 1 hektare. Jumlah tanaman cabai sebanyak 12.000 pohon. Namun sebagian besar tanaman cabai terkena hama warang jenis ulat bor dan ulat geraya. Hasil panen yang didapat tidak begitu maksimal. Hanya sekitar 1 ton cabai yang bisa dipanen. Kang katanya tanaman akan terkena hama kang. Iya benar mas. Jadi gagal panen ya? Iya gagal. Sekarang gagal panen. Itu diserang hama apa aja kang? Sekarang di bulan Mei itu banyak hama ulat geraya warang sama ulat bor. Oh ulat bor. Iya. Ketika normal tidak terkena hama warang, panen cabai yang dihasilkan bisa mencapai sekitar 10 ton. Namun sekarang hanya bisa panen sekitar 1 ton. Selainnya sekitar 9 ton gagal panen. Harga cabai sekarang 30.000 rupiah per kilogram. Laga kerugiannya mencapai 270 juta rupiah. Ini kan kang tadi disebutkan bahwa kang mendapatkan hasil biasanya 10 ton ya. Sekarang mendapatkan hasil 1 ton. Nah kerugian dari 9 ton itu berapa kang? Kalau dikisarkan di rupiah kang? Sekarang harga dari petani dari kita ke pasar itu di angka 30.000. 30.000. Berarti 9 ton kali 30.000 aja mas. Oh begitu. Akbar mengaku pasrah tidak bisa menikmati masa panen cabai pada musim tanam saat ini. Taraman cabainya hampir sebagian besar terkena serangan hama warang. Meski begitu Akbar berupaya melakukan perawatan supaya di musim panen yang berikutnya hasil panennya bisa maksimal. Upaya itu untuk menutup kerugian yang terjadi sekarang. Terus langkah akang sekarang gimana kang nih? Ya kalau langkah kita para petani tetap fokus aja. Untuk buah kedua siapa tahu kan bisa balik gitu kan. Di buah kedua perawatannya lebih maksimal lagi.